Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 berhenti di hadapan Rasulullah s.a.w ketika Rasulullah sudah bangun ditanyakan tentang masalah itu Rasulullah menjawab bahwa pohon itu meminta izin kepada Allah s.w.t untuk mengucapkan salam kepada Nabi, kepada Rasulullah dan Allah memberikan izin sehingga dia kemudian berjalan di depan Nabi untuk uluk salam untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w ini sebuah kejadian yang sangat aneh luar biasa, bagaimana sebatang pohon kemudian dia bisa membelah tanah dan berjalan menuju kepada Rasulullah s.a.w untuk mengucapkan salam kepada Nabi yang pertama pohon berjalan seperti itu sesuatu hal yang kemudian sebuah pohon yang tidak bernyawa dia bisa mengucapkan kata-kata ucapan salam kepada Nabi itu juga sesuatu hal yang sesuatu yang luar biasa kita lanjutkan kembali Nabi memerintahkan dua pohon itu memerintahkan dua pohon itu untuk berpisah lagi kemudian keduanya berpisah jadi pohon mengikuti perintah Nabi berkumpul atau berpisah kejadiannya bagaimana suatu ketika Nabi ketika di padang pasir yang luas beliau beliau itu ingin apa namanya menghendaki untuk kodawul hajah untuk kodawul hajah tapi tempatnya apa tempatnya itu padang pasir gak ada pepohonannya saling berjauhan Nabi ingin beliau buang hajat tapi gak ada penutup namanya juga di padang pasir dan gak ada gak ada wc atau seperti sekarang gak ada toilet atau wc seperti pada zaman sekarang di jalan-jalan banyak yang disediakan rest area kalau kita apa namanya di perjalanan jauh kalau dulu kan enggak belum ada di padang pasir yang luas yang pepohonannya jarang-jarang kalau ada itu jarang-jarang adanya pun jarang kalaupun ada dia tidak seperti di hutan kemudian Nabi ingin buang hajat gak ada yang di beliau jadikan sebagai penutup untuk buang hajat yang ada dua pohon yang terpisah satu dengan yang lainnya kemudian Nabi memerintahkan dua pohon itu kamu kalau kita bahasakannya berkumpul lah maka keduanya berjalan kemudian berkumpul sehingga Nabi bisa buang hajat tertutup oleh dua pohon itu setelah Nabi selesai buang hajat dua pohon itu disuruh pisah lagi kemudian pohon itu pun berjalan terpisah lagi kembali ke tempat semula ini sesuatu yang luar biasa gak pernah terjadi padahal selain Rasulullah s.a.w. kalau kita misalnya sekarang melihat pohon jalan itu sudah mudah di apa namanya di semuanya di hp-nya dipakai untuk merekam jadi viral kalau sekarang seandainya ada tetapi gak ada di zaman Nabi terjadi yang seperti itu pohon mengikuti perintah Rasulullah s.a.w. untuk berkumpul atau berpisah dalam rangka Nabi mengutuhkan agar pohon itu bisa menjadi penutup Nabi dalam qobohul hajah kita lanjutkan kembali wasa'alahu lanjalo yang kanjeng Nabi sopa akrabiyun wang batui ayuri yang ningalakan sopa kanjeng Nabi kanjeng Nabi yang akrabi ayatan yang tondo kenabiyane kanjeng Nabi utam mu'jizat fa'amara nuli perintah sopa kanjeng Nabi syajaratan ingwet paputi'at nuli dan potong apa uru kuha pira-pira pira-pira ayote syajarat hatta jahat sehingga tepa apa syajarat fa'amat senuli ngatep apa syajarat bayinayatehi yang dalam ngarepe kanjeng Nabi tumma amaroha nuli perintah sopa kanjeng Nabi yang syajarat suatu ketika ada seorang akrabi seorang badui orang pedalaman itu yang meminta kepada Nabi agar ditunjukkan mu'jizat kepada beliau kalau memang engkau adalah Nabi orang badui itu mengatakan apa memang engkau adalah putusan Allah Rasulullah tunjukkan kepadaku bukti yang menunjukkan bahwa engkau adalah Rasulullah kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sebatang pohon diperintah oleh Nabi untuk datang kamu datanglah kemudian pohon itu apa namanya akarnya akarnya terpotong 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 kemudian pohonnya berjalan menuju Nabi kalau tadi yang pertama tanahnya terbelah dengan akar-akarnya dia berjalan menuju Rasulullah Rasulullah kalau disini dia terpotong dari akarnya dari yang tertanam di pohon itu terpotong kemudian pohon itu berjalan ke depan Nabi setelah sampai di depan Nabi kemudian Nabi memerintahkan kamu balik lagi kemudian pohon itu berjalan lagi balik lagi ke tempat yang tadi ada ke tempat semula yang akarnya masih ada di situ kembali lagi ke tempat semula kemudian orang badui itu langsung masuk ke dalam agama Islam karena dia sudah melihat muajizat di hadapannya melihat bukti bahwa Muhammad itu benar-benar seorang Nabi beliau jujur dalam ucapannya bahwa beliau adalah Rasulullah utusan Allah karena beliau bisa membuktikan berupa muajizat kepada Arab batui itu bahwa beliau adalah seorang Nabi yaitu dengan adanya muajizat sesuatu yang luar biasa yang terjadi ini tiga kisah tentang muajizat Nabi yang berkaitan dengan pohon yaitu pohon bisa berjalan berpindah tempat berkumpul berpisah kemudian pohon itu bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. sekarang berkaitan dengan binatang lagi berkaitan mulai mulai beleh sopo kanjem Nabi biasanya pada umumnya kalau unta kambing atau sapi dia tahu kalau mau disembelih itu dia menjauh berot menjauh biasanya begitu makanya kemarin kita sampaikan diantara adab dalam menyembelih binatang itu satu per satu yang lain jangan diperlihatkan jadi nyembelihnya di tempat yang tidak dilihat oleh binatang lainnya karena binatang lainnya kalau tahu temannya sudah disembelih itu dia akan bisa stres meskipun binatang dia bisa stres karena takut akan disembelih karena itu kemudian ditutup dari pandangan binatang yang lainnya karena dia akan ketakutan nanti jika dia melihatnya ini sesuatu yang luar biasa terjadi pada nabi nabi akan menyembelih enam ekor unta ternyata enam ekor unta itu bukannya malah takut menjauh tapi enam ekor unta itu semuanya berlomba untuk dulu-duluan mana yang saya dulu yang disembelih saya saja kalau kita bahasakan kita bahasakan kita manusia jadi unta itu berlomba ingin disembelih duluan oleh nabi bukan mereka menjauh mereka malah mendekat pengen mereka disembelih duluan oleh tangan rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini juga sesuatu yang khawrikun lil'adah gak sesuai kebiasaan kebiasaannya gak begitu mereka pasti akan kalau bisa lari-lari karena mau disembelih namanya mau disembelih ya takut meskipun dia adalah binatang kalau bisa melarikan diri melarikan diri binatang itu tapi gak bisa maksudnya kalau disini apa namanya kalau disembelian itu kan mereka kalau bisa lari lari tetapi kalau di nabi ini justru mendekat makanya ini selingan makanya kalau pas idul adha itu kalau kita nonton berita kurban itu kan macam-macam ada yang ngamuk apa namanya sapinya ada yang ngamuk karena gak mau disembelih ada yang lari ada yang ketakutan sampai nyemplung ke sungai misalnya dan macam-macam itu apa itu karena yang memang takut mereka untuk disembelih tapi dengan nabi 6 ekor unta itu justru berebut untuk lebih dulu disembelih dari yang lainnya seakan-akan mereka senang bangga jika disembelih oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam walau alayhi yang susun wadus kailin kan ora meteng lamian zu kan ora orang apa lamian zu kan orang ngawini alai ha ing atas seshat opal fahlu lanangan Fahafala nuli metu apa abdur'u Fahafala nuli deti penuh apa abdur'u susune Fahalaba nuli meres apa kanjang nabi yang susu Fasyaribah nuli minum ngombe Wasakolan aweh ngombe Ababakren sopa kanjang nabi Ababakren yang abu bakar Hadirin rahimahumullah Kambing itu kalau belum hamil Itu kan susunya itu kecil atau tidak berisi Tidak berisi susu kan Pada umumnya begitu pada umumnya Jadi dia tidak ada susunya Kalau dia belum hamil Atau dia belum dikawinkan dengan kambing jantan Pastinya ya pastinya Jadi biasanya dia kan gak ada air susunya Itu umumnya begitu Umumnya begitu Manusia juga begitu Kalau dia belum hamil atau lagi belum melahirkan Itu biasanya belum keluar susunya Suatu ketika ada Seekor kambing yang masih Kalau manusia masih Apa masih gadis kambingnya Kalau kambing apa itu berarti Pokoknya dia belum dikawinkan Dan dia belum hamil kambing itu Tapi kambing betina Kemudian oleh Nabi Susunya itu disentuh Diusap oleh Nabi Tiba-tiba dia terus berisi air susu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan di dalamnya itu Air susu Kemudian Nabi memerasnya Dan digunakan untuk minum beliau Dan juga Sayyiduna Abu Bakr Halib Itu Karena air susu kambing Air susu sapi Itu kan Apa yang bermanfaat Untuk manusia Itu Di Dengan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau biasanya bisa apa enggak Ya enggak bisa Meskipun kamu sentuh-sentuh Kamu usap-usap Sebanyak Apapun ya dia Enggak akan berisi susu Kalau kamu yang nyentuh Nah tapi ini apa Ini yang nyentuh adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diusap Kemudian tiba-tiba Langsung dia berisi air susu Dan diperas keluar air susu Dan diminum oleh Nabi Dan Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq Ini sesuatu hal yang luar biasa Mu'ajizat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Artinya kejadian seperti ini Kejadian Kejadian Nabi mengusap Susu kambing Kemudian Apa Berisi susu Dan kemudian bisa diperah Dan diminum Itu juga terjadi Di beberapa tempat Di antaranya Di perkemahan Umum ma'bad Al-Huza'iyyah Nah kisahnya Hampir sama Kejadiannya Dan itu sesuatu hal Yang sangat luar biasa Wana darat Aynu kota Data binin nu'man Al-Zhafari Wana darat Lan Coplah Apa aynu kota Data Meripati Kota dah Ibn An-Nu'man Al-Zhafari Hatta syarat Sehingga Sehingga Dati Apa aynah Aynu kota Dah Fiyadihi Yang dalam tangannya Kota Dah Farad Daha Nulimbali Akan Sopo Kanjeng Nabi Eng Aynu kota Data Waka Natalan Ona Apa aynu Kota Data Aksana Ayn Ayi Luih Api Meripat Luruni Kota Data Wa Ahad Dahu Malan Luih Landepe Ayn Ayn Ayi Artinya Lebih kuat Penglihatannya Wa Kila Lantene Ucapakan Innah Saat Temene Aynu Kota Data Iku Lam Tuk Rof Oraten War Rui Hadirin Rahimakum Allah Ini Kisah yang Sangat terkenal Dalam sebuah Peperangan Kota Dha Ibn No'man Itu Matanya Copot Jadi Matanya Itu Keluar Bula Matanya Bula Matanya Itu Keluar Keluarnya Sampai Sampai Di Pipinya Jadi Matanya Bukan Sekedar Apa Terluka Tetapi Copot Copot Bulah Matanya Itu Copot Keluar Sampai Di Pipinya Ini Sampai Di Pipinya Ketika Itu Para Sahabat Yang Lain Mereka Mengatakan Udah Dipotong Saja Sekalian Dipotong Sekalian Karena Sudah Sudah Copot Sekalian Dipotong Saja Itu Kata Para Sahabat Yang Lain Kemudian Nabi Mengatakan Jangan Jangan Dipotong Oleh Nabi Kemudian Disentuh Dipegang Kemudian Dimasukkan Kedalam Kemudian Diusap Kemudian Kembali Lagi Mata Itu Seperti Semula Mata Itu Kembali Seperti Semula Bahkan Dikatakan Mata Yang Tadi Itu Yang Copot Tadi Terus Dikembalikan Dan Diusap Nabi Itu Menjadi Mata Yang Lebih Bagus Mata Yang Lebih Tajam Penglihatannya Dibandingkan Dengan Mata Yang Satunya Matanya Kan Dua Yang Keluar Itu Satu Matanya Ketika Itu Yang Copot Tadi Dikembalikan Oleh Nabi Justru Mata Yang Itu Yang Lebih Kuat Penglihatannya Dibandingkan Dengan Mata Yang Satunya Lagi Itu Menurut Sebagian Riwayat Dikatakan Seperti Itu Jadi Mata Yang Tadi Copot Yang Sakit Itu Justru Lebih Kuat Penglihatannya Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Mata Yang Tadi Tidak Copot Karena Barokahnya Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Menurut Menurut Riwayat Yang Menurut Riwayat Yang Lain Itu Lam To'rof Maksudnya Palam To'rof Itu Tidak Diketahui Perbedaan Diantara Keduanya Jadi Sampai Kotada Itu Gak Tahu Tadi Mata Saya Yang Copot Itu Yang Mana Yang Kanan Atau Yang Kiri Itu Dia Sampai Gak Tahu Sangking Betul Betul Normal Betul Betul Normal Kalau Dokter Pada Umumnya Sekarang Misalnya Melakukan Operasi Mata Itu Kan Kita Pasti Masih Merasa Dulu Yang Sakit Yang Kanan Misalnya Sekarang Masih Kadang Jenut Jenut Misalnya Atau Sekarang Masih Terasa Asarnya Pengaruhnya Dari Sakit Yang Dulu Itu Kan Begitu Biasanya Artinya Tidak Total Sehingga Sampai Gak Diketahui Perbedaan Antara Mata Yang Sakit Dan Yang Enggak Biasanya Kan Begitu Tapi Ini Kota Dah Enggak Dia Sampai Enggak Tahu Saking Begitu Dilekatkan Oleh Nabi Dan Kemudian Kembali Seperti Semula Kota Dah Ini Sampai Enggak Tahu Yang Mana Mata Beliau Yang Sebelumnya Tadi Yang Copot Tadi Yang Kanan Atau Yang Kiri Itu Di Dalam Riwayat Yang Lain Dikatakan Seperti Itu Inna Halam Tuh Rok Tapi Riwayat Yang Lain Mengatakan Beliau Merasakan Perbedaannya Justru Mata Yang Tadi Itu Sakit Copot Itu Menjadi Mata Yang Barokah Mata Yang Lebih Kuat Penglihatannya Lebih Tajam Penglihatannya Dibandingkan Dengan Mata Yang Sebelumnya Itu Memang Tidak Sakit Yang Sehat Ini Semuanya Juga Karena Barokahnya Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Kita Lanjutkan Kembali Ini Berkaitan Dengan Mata Lagi Wata Wata Fala Fi Aynai Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Anhu Wah Armad Wata Falalan Ngidoni Sopo Kanjeng Nabi Fi Aynai Ali Ibn Abi Talib Yang Dalam Ripat Lurune Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Wah Halih Tawi Ali Bin Abi Talib Armad Itu Artinya Matanya Itu Seperti Sakit Kabur Penglihatannya Apa Istilahnya Sekarang Kalau Mata Itu Kabur Nah Rabun Matanya Itu Rabun Fabaro'ah Nuli Sehat Sopo Ali Minsa Atihi Sangking Waktu Iku Waktune Tafala Fi Ayni Ali Ibn Abi Talib Walam Yermat Lan Ora Rabun Sopo Ali Ba'dah Dhalika Yang Dalam Sa'us Iku Jadi Ini Juga Barakahnya Nabi Barakahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kedua Matanya Sayyidina Ali Radiyallahu Anhu Itu Diludai Oleh Nabi Karena Sakit Jadi Beliau Rabun Matanya Padahal Beliau Ketika itu Akan Memimpin Peperangan Itu kan Bahaya Kalau Rabun Ya bisa Bisa Kalah Kalau Seseorang Dalam Peperangan Matanya Tidak Kelihatan Ya Bisa Langsung Dibunuh Oleh Musuh Kemudian Diludai Oleh Nabi Dan Ludah Nabi Itu Suci Ludah Kita Juga Suci Tapi Tidak Menjijikan Tidak Menjijikan Termasuk Air Kencing Nabi Itu Juga Suci Tidak Najis Ada Sebagian Sahabat Yang Bertabaruk Dengan Air Kencing Nabi Dengan Meminumnya Setelah Meminum Air Kencing Nabi Kemudian Sahabat Itu Tidak Pernah Sakit Perut Selamanya Karena Barokahnya Air Kencing Nabi Ketika itu Nabi Kencing Kemudian Memerintahkan Seorang Sahabat Untuk Menyimpannya Di tempat Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Ternyata Dia Simpan Di dalam Perutnya Bukan Dibuang Dia Minum Disimpannya Dalam Perutnya Ketika Ditanya Apakah Kamu Sudah Menyimpannya Sudah Saya Simpan Di tempat Yang Tidak Ada Orang Yang Melihatnya Diminum Dan Nabi Tidak Tidak Mengingkarinya Karena Dia Itu Itu Adalah Tabarukan Dia Dan Kemudian Setelah Itu Dia Tidak Pernah Sakit Perut Selama Hidupnya Itu Adalah Barokahnya Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Kedua Mata Sayyidina Ali Diludai Oleh Nabi Kemudian Karena Apa Karena Kabur Rabun Sehingga Setelah Setelah Mata Beliau Mata Sayyidina Ali Sejak Itu Dan Seterusnya Itu Tidak Pernah Rabun Sama Sekali Barokahnya Rasulillah Sallallahu 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 Ali Ali Dhalika Wajah Yang Mangkono Mangkono Kelaran Pak Dhalika Yang Sallallahu Mangkono Mangkono Iku Ini Hampir Sama Jadi Terluka Kemudian Didoakan Oleh Nabi Sembuh Dan Setelah Itu Tidak Pernah Mengeluh Sakit Lagi Selamanya Wausibat Wausibat Rijulu Abdillah Ibni Atik Al-Ansari Famasahahuma Fabara'at Minkhiniha Wausibat Lanten Kenai Artinya Sakit Rijulu Abdillah Ibni Atik Sikile Abdillah Ibni Atik Al-Ansari Famasahaha Nuli Nusap Sopokanjang Nabi Yang Rijli Abdillah Fabara'at Nuli Nuli Waras Apa Rijl Minkhiniha Yang Dalam Sangking Waktu Waktu Iku Artinya Waktu Ketika Diusap Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Ansari Jadi Kaki Abdillah Ibni Atik Al-Ansari Terluka Suatu ketika Kemudian Diusap oleh Nabi Langsung Sembuh Langsung Sembuh Seketika Seketika Langsung Sembuh Jadi Cuman Diusap Saja Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau juga Apa namanya Bisa Mengobati Orang yang Sakit Bahkan Dengan Jalan Apa Mu'ajizat Dengan Jalan Mu'ajizat Bisa Berupa Doa Ada Yang Bisa Diusap Ada Yang Didoakan Kemudian Sembuh Seterusnya Kemudian Ada Yang Diusap Dengan Cara Diusap Seperti Mata Tadi Diusap Atau Seperti Yang Terjadi Pada Apa Namanya Sahabat Abdillah Ibni Atik Kakinya Terluka Kemudian Diusap Oleh Nabi Dengan Terlapak Tangannya Dan Sembuh Tidak Menggunakan Ramuan Ini Dan Itu Jamu Ini Dan Itu Obat Ini Dan Itu Tetapi Hanya Sekedar Diusap Saja Dengan Tangan Beliau Yang Mubarak Yang Penuh Dengan Keberkahan Itu Bisa Sembuh Dengan Sebab Itu Luar Biasa Sesuatu Yang Luar Biasa Kalau Sekarang Ada Orang Kayak Begitu Udah Antri Antri Orang Datang Untuk Minta Diubati Karena Sekarang Zaman Sekarang Kan Juga Aneh Sekarang Ini Orang Sakit Banyak Sekali Sehingga Dulu Di Jumbang Itu Ada Seorang Anak Kecil Anak Kecil Punya Batu Yang Itu Ujung Ujung Juga Tidak Jelas Ini Praktek Perdukunan Juga Tidak Jelas Ada Unsur Menipunya Juga Anak Kecil Punya Batu Dengan Kisah Yang Berbagai Macam Dapatnya Batu Itu Kemudian Satu Dua Orang Sembuh Dengan Sebab Itu Akhirnya Akhirnya Orang Antri Untuk Berobat Di Sana Sampai Harus Daftar Berhari-hari Datang Subuh Untuk Kemudian Berobat Belum Tentu Sehari Itu Dia Bisa Dapat Giliran Karena Sangking Banyaknya Orang Tetangga Tetangganya Pada Buka Warung Buka Parkiran Dan Sebagainya Karena Ramainya Orang Untuk Berobat Itu Masih Seperti Itu Seandainya Ini kan Hanya Seandainya Ada Nabi Itu Nggak pakai Alat apa-apa Nabi Hanya Mengusap Saja Mengusap Saja Itu Sudah Sembuh Itu Sebagai Mu'jizat Dan Itu Betulan Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Menipu Karena Yang Menipu Itu Kan Nggak Sembuh Ternyata Juga Nggak Sembuh Ada Yang Seakan-akan Sembuh Di tempat Itu Pulang Tambah Parah Itu Juga Ada Yang Begitu Kemudian Mati Juga Ada Yang Kayak Begitu Kenapa Karena Memang Bukan Mu'jizat Bukan Karamah Sebagian Bahkan Kemungkinan Itu Adalah Ada Campur Tangan Jin Hadirin Rahimakum Allah Wa akhbara Annahu Wa akhbara Lan Awe Khobar Sapa Kanjeng Nabi Annahu Saat Temenei Kanjeng Nabi Aku Yaktulu Matani Sapa Kanjeng Nabi Ubay Yabna Kholaf Yabna Yabna Kholaf Yabna 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 Fakhodashahu Nuli Ngelukai Sapa Kanjeng Nabi Yabna Yabna Kholaf Khadshan Kelawan Luka Yasiran Kang Setitik Famati Nuli Mati Sapa Sapa Ubay Bin Kholaf Ini Ceritanya Begini Ubay Bin Kholaf Al Jumahi Ini Seorang Kafir Orang Kafir Khuraish Dia Memelihara Unta Memelihara Seekor Unta Dan Seekor Unta Ini Diberikan Makanan Yang Yang Mahal Makanan Yang Sangat Enak Yang Mahal Makanan Mahal Untuk Unta Khusus Satu Ekar Unta Kemudian Dia Mengatakan Ketika Ditanya Kenapa Unta Kamu Kamu Kasih Makan Dengan Makanan Yang Paling Mahal Entah Apa Itu Makanan Unta Yang Paling Mahal Itu Tetapi Dikatakan Seperti Itu Ketika Ditanya Ubay bin Khalaf Mengatakan Saya Akan Membunuh Muhammad Dengan Unta Ini Artinya Dia akan Naik Unta Dari Unta Itu Dia akan Membunuh Muhammad Dia orang Kafir Namanya Ubay Bin Khalaf Kemudian Dalam Nabi Kemudian Mengatakan Kepada Ubay bin Khalaf Suatu Waktu Nabi Mengatakan Aku Akan Membunuh Kemudian Ubay bin Khalaf Membalas Menjawab Bukan Saya yang Akan Membunuh Kamu Dia Sesumber Akan Membunuh Membunuh Nabi Nabi Memberitahu Kepada Dia Ini Sebuah Sesuatu Hal yang Berdasarkan Wahyu Berdasarkan Wahyu Nabi Bukan Meramal Seperti Yang Sudah Kita Sampaikan Tapi Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Ini Pasti Akan Terjadi Nabi Sudah Memberitahu Kepada Ubay bin Khalaf Nanti Saya Akan Membunuh Tetapi Dia Membalas Bukan Kamu Yang Membunuh Aku Aku Yang Akan Membunuh Wahyu Muhammad Dia Mengatakan Seperti Itu Dalam Perang Uhud Dalam Perang Uhud Ubay Bin Khalaf Ini Dia Dengan Unta Yang Tadi Itu Dia Memang Mengincar Nabi Dia Ingin Membunuh Nabi Dia Kemudian Melemparkan Tombaknya Ke arah Nabi Melemparkan Tombaknya Ke arah Nabi Dan Nabi Kemudian Memegangnya Nggak Kena Nabi Nggak Kena Bahkan Tombak Itu Kemudian Ganti Dipegang Oleh Nabi Kemudian Tombak Ubay bin Khalaf Itu Ganti Dilemparkan Ke Ubay bin Khalaf Kena Sedikit Lehernya Ini Kena Sedikit Bukan Kena Luka Kemudian Lehernya Patah Nggak Cuman Tergores Sedikit Saja Lehernya Tergores Sedikit Tapi ketika itu Ubay bin Khalaf Langsung Teriak Dia Bukan Teriak Kesakitan Dia Mau Berbohong Dia Mau Berbohong Kepada Teman Temannya Mengatakan Wah Saya Dibunuh Oleh Muhammad Padahal Lukanya Sedikit Saja Lukanya Sedikit Hanya Tergores Sedikit Karena Nggak Kena Betul Tombak Itu Pada Leher Dia Tapi Apa yang Terjadi Beberapa Hari Kemudian Dia Mati Dengan Sebab Luka Kecil Yang Ada Di Lehernya Itu Ini Apa Membenarkan Ucapan Nabi Bahwa Nabi Mengatakan Saya Akan Membunuh Ternyata Apa Ternyata Betul-betul Nabi Membunuh Ubay Bin Khalaf Benar Apa Namanya Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Dengan Sebuah Luka Kecil Goresan Kecil Di Di Lehernya Kalau Umumnya Gak Mati Kayak Begitu Gak Mati Orang Itu Tetapi Dengan Sebab Itu Ternyata Ubay Bin Khalaf Kemudian Tiga Hari Berikutnya Itu Mati Disebabkan Oleh Luka Luka Kecil Yang Ada Di Lehernya Makanya Dikatakan Disini Dikatakan Khadshan Yasiron Yasiron Famata Mati Dengan Sebab Luka Goresan Kecil Di Lehernya Itu Ini Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mu'ajizatnya Disini Adalah Kebenaran Ucapan Rasulullah Sebelumnya Bahwa Nabi Itu Akan Membunuh Dia Ubay Bin Khalaf Seorang Kafir Quresh Yang Sangat Sombong Berambisi Untuk Membunuh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Assalam Wa Kala Sa'ad Ibn Mu'azin Li'akhihi Umayyad Ibn Umayyata Ibn Khalaf Samyatu Muhammadan Yaz'umu Annahu Qatiluka Fakutila Yawma Badrin Kafiran Akhihi Berarti Yang dimaksud Ubay Ubay Bin Khalaf Namanya Li'akhihi Umayyah Ibn Khalaf Beliau Mengatakan Sa'ad Ibn Umu'ad Berkata Kepada Saudaranya Yaitu Umayyah Bin Khalaf Samyatu Muhammadan Aku Mendengar Muhammad Itu Menyangka Bahawasanya Dia Itu Adalah Pembunuh Mu Fakutila Yawma Badrin Kafiran Kemudian Dia Itu Terbunuh Atau Dibunuh Pada Perang Badar Sebagai Orang Kafir Hadirin Rahimakumullah Ini adalah Hal-hal Yang Luar biasa Yang terjadi Pada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebuah Mu'ajizat Yang Menjadi Bukti Bahwa beliau Adalah Rasulullah Orang Yang melihat Mu'ajizat Ini Semestinya Dia Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Penting Bagi kita Untuk Mengetahui Mu'ajizat Ini Agar Kita Semakin Yakin Tentang Kenabian Atau Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Disini Pengajian Kita Pada Pagi hari Ini Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Kembali Masih Banyak Mu'ajizat Mu'ajizat Nabi Yang akan Kita Bajakan Dalam Beberapa Pertemuan Kedepan Semuka Allah S.W.T Memberikan Keistikamahan Kepada Kita Semuanya Barakallahu Fikum Wallahu Mu'afiq Bila Aqwam Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La ilaha Illallah Allahumma Shadi Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Shabdihi Wasallim Rabbi Ufirli Wali Waliday Awal Mu'minin Awal Mu'minat